Di Usung Nasdem, Hanura, P3, dan PKB, pasangan Rituan Kamil dan Uruzana Lulum meraup suara terbanyak dalam hitung cepat pilgada Jawa Barat. Mereka memperoleh suara di atas 30% dari berbagai lembaga survei. Dari hasil ini banyak masyarakat Jawa Barat yang menjatuhkan pilihannya kepada mantan wali kota Bandung ini. Keterpilihannya selain karena prestasi dalam membangun kota Bandung, pasangan ini juga menjanjikan sejumlah program dan gagasan jika nanti dilantik sebagai orang nomor satu di Jawa Barat. Diantaranya mereka berjanji akan mengembangkan sejumlah wisata alam yang menurutnya selama ini kurang dikembangkan secara maksimal. Dari pengembangan wisata ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Keduanya juga memiliki program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jabar. Diantaranya kebutuhan masyarakat murah dan menciptakan produk dari suatu daerah untuk dipasarkan. Selain itu keduanya juga akan menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi digital, yakni setiap masyarakat dapat memanfaatkan jaringan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk mewujudkan janji kampanyenya itu, mereka akan mulai mewujudkannya di seratus hari pertama jika nanti mereka telah dilantik. Kalau terpilih dan resmi, seratus harinya tentunya kita mengonsolidasikan, kita akan meremuskan janji-janji itu ke dalam dokumen resmi ya, atau blueprint, kemudian akan melakukan quick wins, yaitu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbaik di bidang digital dan pelayanan publik. Bandung ranking terbaik dalam pelayanan publik akan kita bawa ke 26 kota kabupaten lainnya. Kemudian program pariwisata dalam seratus hari kita akan gelar, karena itu tidak terlalu mahal dan akan memberi dampak positif yang luar biasa. Namun untuk merealisasikan janji mereka tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus mereka lalui, diantaranya luasnya provinsi Jawa Barat yang mencapai 35.300 lebih kilometer persegi. Serta angka kemiskinan mencapai 3,7 juta jiwa, dan jumlah pengangguran yang hampir mencapai 2 juta orang. Persoalan itu harus mereka atasi selama menjabat, jika nanti mereka resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.